Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mr. Jesse di channel ini Pada video kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang sudah pastinya tidak asing bagi teman-teman semua Yaitu lagu yang berjudul Aku Istimewa Nah, kira-kira lagunya mempunyai lirik seperti ini Nah, teman-teman, ternyata lagu ini di latar belakangi berdasarkan kisah nyata penciptanya sendiri Yaitu Ibu Pendeta Galuh Pandandari Nah, Ibu Galuh ini adalah salah seorang pendiri dari G4C Nah, mungkin seperti apa kira-kira latar belakangnya? Kira-kira teman-teman mau tahu? Nah, mari kita simak bersama-sama Jadi lagu ini adalah lagu pertama saya menceritakan lagu Tahun 2007 itu pertama kali yang saya juga laku nyata Yang memang baru dia bukan bisa menceritakan lagu, itu lagu pertama Waktu itu, ini sejarahnya sedikit tentang lagu ini Saya sedang bercermin di kamar panggung saya Ada waspamu itu sedang lancat Lalu saya tertinggal ke istiwa ketika saya kerasi rumah istri Kami 6 bersaudara, ini ada kakak saya disini yang berpungis dari ganteng Pak Goro yang orang gila Pak Goro ini akhirnya saya, sebabnya mukanya saya lebih mewasan Dari 6 bersaudara ini, 5 orang kakak saya ini kakak-kakak yang hebat Kau ganti dulu, bagaimana seluruhnya sekolah-kakak Kakak pertama saya itu, dari kelas 1 SD sampai SMA itu juara Kalau di SMA itu juara satu, itu SMA itu juara satu Jadi selalu, ya iyalah jauh untuk belajar Kakak saya nomor 2, ini semen usaha Jadi apa saja usaha, jual ini, jual ini Dan itu bakatnya sudah ada sejak kecil Jadi adalah kehebatan khususnya Kakak saya nomor 3, ini mas Goro Beliau ini terkenal sebagai anak yang paling rohani Jadi kalau dolamakan, kayaknya paling sering disuruh, ini mas Goro Kakak saya nomor 4, namanya, eh gak usah namanya loh Dia tinggi, 170 cm lebih Dia waktu dibantu guru sebagai putri matahari Cantik loh, jadi gak usah, kayaknya tak percaya kalau biar saya Yang cantik Kakak saya yang nomor 5, itu matematika dan tipa nilai 10 dirampok Jadi memang ada lah kepingkannya Nah yang romantan ini, biasa-biasa aja Standar Di rumah kami, ada foto keluarga Dulu ya mas, disitu Sebuah keluarga yang biasa ditaruh di lemari Jadi setiap kali, ini perasaan saya Saya rasakan seperti itu Orang datang, orang selalu bilang Wah kalau yang nomor 1 ini, kok hebatnya juara terus nih Yang nomor 2, nomor 3, 4, 5 Tapi yang nomor 6 gak pernah disebut Orang lupa mungkin anaknya bapak saya dan 6 Jadi gak pernah disebut Satu kali ada sebuah ketemuan keluarga Orang gak ada yang tahu nih Tapi saya merasa, saya paling males kalau ketemuan keluarga Karena saya tahu, ada 5 kakak saya yang membanggakan dan sayang itu Dan betul 5-5 nya pun disebut dalam pembicaraan Tapi saya gak pernah nangis Saya masuk nangis Saya nangis Saya ingat sekali waktu itu Bapak nanya kamu kenapa Tapi masa saya mau jawab sih Semasa saya gak pernah nangis semuanya gak bisa Tapi saya hanya terjimpannya dalam hal Itu kelas 5 SD Dan saya terus menjadi seorang yang tidak pernah nyanyi Saya selalu menanggalkan kakak-kakak saya yang lebih hebat Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Ketika saya yang kelas 2 SD Ketika saya yang kelas 2 SD Ketika saya yang kelas 1 SD Tuhan takut saya Saya percaya dan berima Yesus Di situ saya mengerti bahwa harga diri saya Bukan ditaruh di atas dasar Siapa saya Tapi di atas dasar dalam Yesus semua Saya bersyukur karena Yesus yang adalah Tuhan Mau datang pemberian Manti bisa bukan untuk saya Yes Dan itulah harga diri saya Betapa berharganya saya kan Kalau Bapak ibu perhatikan Aku istimewa Bukan karena kamu Kamu mau bilang aku istimewa atau tidak Aku tetap istimewa Aku istimewa Bukan sebab kamu memuji Kamu mau kuji aku atau tidak Aku tetap istimewa Bukan karena kuat dan hebat Sumpahkan anak-anak orang-orang ini emang biasa Biasa Aku istimewa Kata siapa? Kata Yesus Ku berharga Siapa yang di atas dasar? Aku istimewa Kata Yesus Ku diberlipungkan dengan emas vera Tapi dari Yesus Kata Yesus Jadi itulah Sedikit kisah latar belakang Nah seperti itulah Latar belakang dari lagu ini Kiranya melalui lagu ini Anak-anak dan juga Setiap para guru Sungguh-sungguh diberkati Bahwa setiap kita adalah orang yang berharga Di dalam Tuhan Dan kita adalah orang istimewa Karena kata Yesus sendiri Kiranya dapat menjadi berkat Tuhan Yesus Berkati